Intro Halo guys, selamat datang dan selamat berjumpa lagi bersama saya Joe di Klik Cinema TV Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung Terkhusus para sahabat Mimin yang selalu meluangkan waktu untuk berkomentar Kali ini Mimin akan menceritakan kisah sebuah film yang berjudul Jenius Film ini mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu dari desa terpencil Yang diminta bergabung sebagai agen badan intelijen berkat kejeniusannya Namun ketika menjalankan sebuah misi penting, seluruh rekannya terbunuh Sementara ia berhasil meloloskan diri Lantas bagaimanakah keseruan kisahnya? Mari dan saksikan alur ceritanya Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Vasudev inilah orangnya Vasudev merupakan seorang agen badan intelijen India yang disebut Rau Dengan menggunakan tongkat dan sebuah alat perdam suara di telinga Vasudev kembali bekerja setelah tujuh bulan lamanya Diketahui Vasudev adalah pemuda Jenius yang menjadi ketua tim investigasi khusus Bersama beberapa orang lainnya yakni Jason Nathan dan Rubina Sack sebagai kepala teknis Ketika meeting Vasudev yang ingin melanjutkan kegagalan misinya Meminta Jason Khan si kepala badan intelijen untuk membentuk kembali tim investigasi Karena semua rekannya telah terbunuh Namun seorang pria bernama Josie menolak dengan alasan Vasudev sudah terlagi kompoten Karena gagal dalam sebuah misi penting Sontak saja Vasudev menjadi marah Tanpa rasa takut Vasudev mencurigai kalau Josie telah mengkhianati mereka Karena di saat peristiwa naas menyimpat timnya Josie berada di sebuah hotel di China Yang mana menjadi pusat perdagangan senjata dan barang-barang ilegal terbesar di dunia Awalnya Josie membantah tuduhan tersebut Namun ketika diberi bukti tempat penginapan Josie telah mengelak dan mengakui kalau memang ia pergi ke China Akan tetapi seorang pria bernama Samarkand justru menjelaskan Kalau perjalanan Josie tak ada hubungannya dengan peristiwa tersebut Entah karena tak terima dengan tuduhan Vasudev Maka tiba-tiba Melihat kondisi Vasudev yang sangat memprihatinkan Jaisankar berkata bahwa secara medis kamu tak lagi layak menjadi agen rahasia Sehingga mulai saat ini kamu diberhentikan Mendengar itu Vasudev sangat kecewa Karena dahulu ia dipaksa oleh Jaisankar untuk bergabung Namun sekarang hanya karena masalah fisik yang tak lagi normal Ia justru diperlakukan demikian Oleh karena itu Vasudev berjanji bahwa ia tak perlu meminta izin kepada siapapun Untuk membela negara Dan akan mencari dalang atas kematian beberapa orang timnya Sontak saja Jaisankar tersulut amarah Lalu meminta Vasudev menunjukkan bukti Kalau kebakaran gudang penyimpanan senjata bukan kecelakaan Melainkan perampukan berencana Nah tantangan tersebut langsung dijawab oleh Vasudev Ia menjelaskan bahwa menurut laporan balistik Ada 1,5 juta peluru yang diproduksi oleh Rusia atas pesanan pemerintah India Baru sebulan pesanan itu dikirim dan disimpan di dalam gudang Tiba-tiba terjadi kebakaran yang menghanguskan semuanya Dari data itu Vasudev mempertanyakan Jika ini adalah sebuah kecelakaan Namun mengapa dia ditembak dengan peluru yang sama 7 bulan yang lalu Tanpa menunggu jawaban Vasudev mengambil sebuah medali penghargaan yang pernah ia terima Lalu membuangnya Sementara itu Tuan Das yang mengetahui rencana Jaisankar Lalu menemui seorang gadis bernama Nandini Ia meminta Nandini coba menghentikan niat Vasudev Karena akan sangat berbahaya bagi keselamatannya Atas permintaan itu Nandini langsung pergi menghampiri Vasudev Yang duduk di taman dan berusaha menguatkannya Kilas balik diceritakan bahwa Vasudev merupakan anak yatim piatu Ia kehilangan kedua orang tuanya ketika masih bayi dalam sebuah kerusuhan massal Untungnya ia ditemukan oleh seseorang lalu diantar ke seorang pendeta Setelah dewasa hampir tiap malam ia selalu rindu kehadiran kedua orang tuanya Singkat cerita selama proses perkulian di institut teknologi Vasudev selalu berpenampilan seperti seorang biksu Tentu saja para mahasiswa menertawainya termasuk seorang gadis bernama Nandini Si gadis cantik yang membuat Vasudev jatuh cinta pada pandangan pertama Vasudev dikenal sebagai mahasiswa jenius Dan karena hal itu Nandini menjadi cemburu Lantaran rankingnya selalu berada di bawah Vasudev Meskipun cintanya selalu ditolak Vasudev tak pantang mundur Dan terus berjuang mendapatkan hati gadis cantik tersebut Hingga di suatu kesempatan Nandini yang tak mengakui kecerdasan Vasudev Lalu mengujinya di hadapan para mahasiswa yang lain Awalnya Vasudev tak mau menjawab Dan karena hal itu membuat dirinya semakin ditertawakan Nandini menuduh apa yang didapatkan Vasudev merupakan hasil nyontek selama ujian Bahkan Nandini menganggap Vasudev merupakan pria primitif dari desa terpencil Yang hanya bisa menjadi seorang biksu Merasa telah direndahkan Vasudev lalu menceramahinya Dan menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat mudah Sambil tersenyum Vasudev berkata bahwa ini semua bukan olimpiade otak Melainkan olimpiade hati Oleh karena itu mungkin saja setelah ini Kamu akan jatuh cinta padaku Berkat kejeniusannya Vasudev bekerja paru waktu untuk badan intelijen India Bahkan ia ditawarkan bayaran mahal jika ingin bergabung Namun Vasudev menolak tawaran tersebut Karena selain ingin menyelesaikan pendidikan Tetapi juga karena ia belum mendapatkan hati segadis pujaannya Singkat cerita menjelang hamin satu ujian akhir kampus Terlihat Nenini sangat frustrasi Karena selalu mendapatkan ranking dua Sehingga timbulah rencana licik untuk menjadi yang terbaik Dimana esok hari Nenini tiba-tiba saja menyapa Vasudev Pria yang selama ini ia abaikan Nenini meminta agar malam hari mereka bisa bertemu di rumahnya Kemudian di malam itu juga mereka pun bertemu Tanpa menaruh curiga Vasudev mengaku pada Nenini bahwa dia sudah lama mencintainya Dan ia pun berharap sebelum berpisah Nenini menerima cintanya Nenini hanya tersenyum Namun dibalik itu Ia telah memasukkan pil tidur ke dalam minuman Vasudev Agar esok hari Vasudev terlambat bangun Dan tidak bisa mengikuti ujian akhir Ternyata apa yang dilakukan Nenini Baru diketahui ibunya Yang membuat ibu menjadi sangat marah Akan tetapi Nenini tak peduli Karena yang ia pikirkan hanyalah prestasi Namun saat masuk ke dalam ruang ujian Langkah Nenini sejenak terhenti Ketika melihat Vasudev telah berada di sana Nenini yang sudah terlambat akhirnya harus terburu-buru Sedangkan Vasudev sangat tenang Meskipun ia juga sudah mengetahui perlakuan Nenini padanya Seakan mendapat karma Komputer milik Nenini tiba-tiba saja error Sementara Vasudev justru mengumpulkannya lebih awal Bukannya membiarkan Vasudev dengan caranya Berhasil mengelabui dosen pengawas Dan kesempatan itu Ia pergi menyelesaikan masalah yang dihadapi Nenini Pada hari pengumuman hasil ujian Nenini berada di urutan pertama Tetapi ia merasa heran Nama Vasudev tidak tertera dalam daftar tersebut Seakan tak percaya Nenini pergi menceritahu Dan ternyata disanalah Nenini baru menyadari Bahwa Vasudev secara sengaja menyerahkan kertas kosong Hanya untuk membiarkannya unggul Melihat dedikasinya terhadap cinta Nenini pergi menemui Vasudev Untuk bertanya alasan semua ini dilakukan Sambil tersenyum Vasudev menjawab bahwa Mungkin inilah satu-satunya cara Untuk mendapatkan hatimu Mendengar itu Nenini berkata bahwa Aku tak tahu bahwa aku juga mencintaimu Tetapi yang aku tahu Aku senang berada bersamamu Nah itulah pertemuan terakhir mereka Sebelum Nenini ke Amerika Serikat untuk bekerja Sementara itu Vasudev kembali ke desa Hingga di suatu kesempatan Website intelijen militer dibajak Semua ahli IT telah didatangkan Namun tak ada seorang pun yang mampu mengatasinya Dalam kecemasan itu Tuan Das baru mengingat Vasudev Lalu memintanya datang Berkat kejeniusannya Vasudev tidak hanya berhasil menghentikan pembajakan Tetapi sekaligus mentransfer virus Untuk merusak website milik si pembajak Sebagai ucapan terima kasih Jaisankar si kapala badan intelijen Menemui Vasudev untuk memintanya berkabung Awalnya Vasudev menolak Namun setelah diberitahu Kalau kerusuan massal Yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal Merupakan dalang dari beberapa penjahat Yang memiliki jaringan yang sangat kuat Setelah mendengar pengakuan tersebut Tergeraklah hati Vasudev Untuk bergabung demi balas dendam Setelah menyelesaikan latihan khusus Vasudev ditugaskan secara khusus Untuk merusak jaringan para penjahat Yang tersebar di seluruh India Dan juga kasus terbakarnya gudang amunisi Dari hasil penyelidikan Ia menemukan sebuah dokumen Berupa serpin kertas Yang bertuliskan nama MRS Atas kecuriganya itu Jaisankar meminta Vasudev membuktikannya Dan ia diperkenankan Membentuk tim investigasi khusus Yang diberi nama Toksi Tim yang terdiri dari lima orang tersebut Mulai melakukan penyelidikan lebih dalam Dari hasil itu Mereka tak menyangka Kalau orang-orang yang tergabung Di dalam MRS Adalah beberapa pejabat Politikus Profesor Dan juga pelajar Lantas satu persatu dari mereka berhasil dilenyapkan Meskipun tak ada satu bukti yang kuat Menunjukkan siapa itu MRS Di suatu kesempatan Vasudev dipertahu oleh seorang pria Bahwa akan terjadi transaksi senjata Di sebuah pelabuhan Dimana senjata-senjata itu merupakan hasil curian dari gudang senjata Ambala Kemudian berangkatlah mereka menuju ke sana Dan dari kejauhan mereka melihat dua buah truk Berkat kecanggihan alat Terlihat truk tersebut berisi puluhan senjata Dan tanpa menunggu lama Inilah yang terjadi Satu persatu para penjahat tersebut berhasil dilumpukan Namun tiba-tiba Vasudev terkena tembakan oleh seorang pria dari arah belakang Pria yang wajahnya tidak diketahui secara jelas itu juga menembak rekan-rekannya Yang membuat Vasudev tersulut amarah Meskipun sedang tak berdaya Karena tidak berhasil membujuk Vasudev masuk dalam timnya Pria itu bertanya apa tujuan dan keuntungan yang kamu terima Sehingga dirimu mati-matian membela negara Vasudev hanya tertawa sembari berusaha menangkep bendera yang dibuang oleh pria itu Dan dengan kecerdasannya Vasudev berhasil lolos dari kematian Kembali ke masa sekarang Setelah mendengar cerita dari Vasudev akan peristiwa yang telah menimpanya Dan ini hanya bisa menangis Dan perlahan mulai jatuh cinta kepada Vasudev Bahkan Nandini mengajukan cuti dari pekerjaan Dan membawa Vasudev ke rumahnya untuk dirawat Melihat itu sang ibu sangat kagum akan pengorban putrinya Yang melakukan apa saja demi kesembuhan Vasudev Sejak hari itu mereka selalu menghabiskan beberapa momen romantis Dan tak lupa pula bersama sang ibu mereka ke dokter untuk memeriksa kesehatan Vasudev Dari penjelasan dokter Vasudev menderita tinitus Karena telinganya terkena tembakan peluru Sehingga sekecil apapun bunyi dapat didengar oleh Vasudev Berkali-kali lipat Suatu malam ketika sedang berduaan bersama Nandini Vasudev tiba-tiba saja melihat Rubina Rekan timnya yang dikatakan telah meninggal Seketik itu juga ia langsung mengejar Rubina Namun gadis itu keburu kabur Di malam berikutnya lagi-lagi Vasudev kembali melihat Rubina Dan kali ini ia tidak membiarkan gadis itu menghilang Sementara itu ada tiga orang pria juga membuntuti pergerakan Vasudev Sampai ke sebuah bangunan tua Nah di tempat itu Vasudev sangat merasa heran Setelah melihat seluruh timnya masih hidup Namun ternyata semua ini hanyalah halusinasinya semata Di sisi lain setelah melihat kegigian Vasudev untuk balas dendam Atas kematian rekan-rekannya Membuat si MRS yang belum juga diketahui wajahnya Berencana membunuh Vasudev di pesta topeng Untung saja Vasudev segera mengetahui hal tersebut Dan berhasil selamat Akan tetapi Vasudev justru ditahan karena diduga mengalami depresi Dan ia dituduh secara sengaja melakukan penyerangan Atas semua bukti tersebut Nandini sangat terpukul Terlebih setelah mengetahui hasil pemeriksaan Vasudev Dimana dokter memfonis Vasudev mengidap psikopernia Atau suka berhalusinasi yang menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu Dalam proses pengobatan Vasudev dijaga ketat oleh polisi Bahkan orang asing tak diperkenankan untuk menjenguk Namun ketika Nandini meminta izin diberikan kesempatan untuk mereka berdua Tiba-tiba datanglah beberapa orang yang menyamar sebagai petugas rumah sakit Ternyata disitulah baru diketahui bahwa inisia MRS adalah Samarkand Disana Samarkand menjelaskan bahwa belasan tahun yang lalu keluarganya sangat miskin Meskipun begitu ia berhasil menamatkan pendidikan di institut teknologi Dengan predikat mahasiswa tercerdas Agar bisa membahagiakan kedua orang tuanya Samarkand justru membajak situs intelijen negaranya sendiri Dan dari situlah ia mendapatkan cuan setelah bernegosiasi dengan pemerintah Akan tetapi ketika kedua orang tua mengetahui perbuatannya Ia lantas dipukul Dan karena hal itulah ia menjadi gelap mata lalu melenyapkan mereka Namun tanpa dia sadari Jaisankar mengetahui kekejamannya Lalu dijebloskannya ke dalam penjara Setelah beberapa hari di dalam penjara Samarkand mengaku kalau dia akan memberi informasi soal jaringan para penjahat Hanya jika Jaisankar mau mempekerjakannya Sejak hari itu ia bergabung sebagai agen badan intelijen India Akan tetapi dendam terhadap Jaisankar terus membara Mendengar pengakuan tersebut Fasudev sangat geram Namun ia tak bisa berbuat banyak dan hanya menyaksikan nendingu di bawah pergi Tak lama berselang datanglah Jaisankar bersama beberapa orang polisi Setelah menceritakan kebenarannya Fasudev diberi kesempatan untuk menghubungi seorang pria yang berada di Pakistan bernama Salem Untuk menjebak Salem Fasudev berbohong kalau ia telah menculik putrinya Sontak saja Salem sangat ketakutan lalu menelpon Samarkand Sambil memohon agar rencana mereka dibatalkan Namun Samarkand tak peduli dan ingin menuntaskan misinya Ternyata percakapan mereka berhasil disadap oleh polisi Dan dari sanalah mereka mengetahui tujuan serangan yang direncanakan oleh Samarkand Selain itu dari pemantauan mereka juga menemukan ada beberapa lokasi Yang dicurigai terdapat bom aktif Namun setelah diteliti Fasudev yakin kalau ini semua hanyalah jebakan Dan akhirnya ia menemukan salah satu titik lalu berlari kesana Dan ternyata Fasudev tetap terlihat tenang meskipun tahu kondisian ini sedang dalam ancaman Setelah beberapa saat berpikir Fasudev mencerigai kalau Rubik itulah yang menjadi solusinya Meskipun idenya ditentang Fasudev tak peduli dan mulai menjalankan aksinya Namun ketika Rubik itu berhasil disusun Fasudev baru menyadari kalau bom ini ternyata palsu Nah tak lama berserang terdengar suara Samarkand lewat ponsel yang ia letakkan di tubuh Nandini Samarkand berkata bahwa ia lebih jenius dari Fasudev karena berhasil mengelabunya serta para polisi Sambil tertawa ia meminta agar mereka menyaksikan secara bersama detik-detik hancurnya sebuah kuil Mendengar itu Fasudev sangat marah terlebih ketika mengetahui kalau kuil yang dimaksud adalah tempat dimana ia dibesarkan oleh seorang pendeta Sementara itu di saat yang bersamaan di kuil yang sama pula terlihat banyak orang mulai berdatangan Berkat kerjasama tim yang solid keberadaan Samarkand akhirnya diketahui Dan tanpa menunggu lama inilah yang terjadi Dari sini terungkap bahwa pelaku atas kematian rekan-rekannya Fasudev ternyata adalah Samarkand Dari pengakuan itu Fasudev semakin murka namun sialnya Samarkand memanfaatkan kelemahan Fasudev dengan mencobot alat peredam yang membuat Fasudev tak berdaya Samarkand menugaskan beberapa rekan-rekan yang masih tersisa untuk menangani Fasudev dan ia akan pergi ke kuil untuk menuntaskan misinya Meskipun tenaganya telah habis terkuras Fasudev tak pantang menyerap Demi keselamatan orang-orang yang tak bersalah ia bangkit berdiri lalu menghajar mereka tanpa ampun Seketika itu juga Fasudev menyelinap di antara kerumunan banyak orang dan tiba-tiba Setelah berhasil mengalahkan Samarkand dalam perebutan bom Fasudev langsung berlari menuju ke pantai lalu membuangnya Di saat yang bersamaan Samarkand dikejutkan dengan Jaisankar yang telah berada di hadapannya beserta beberapa polisi yang lain Nah disitulah Jaisankar menyadari kesalahannya karena telah mempekerjakan Samarkand dan Fasudev justru ia berhentikan Sambil membungkuk untuk meminta maaf Samarkand justru mengeluarkan sebuah benda yang ia gantung di kalung Namun aksinya itu langsung diketahui oleh Fasudev Semua orang termasuk Jaisankar bertepuk tangan atas keberanian dan kecerdasan Fasudev Dan film ini ditutup dengan pelukan hangat dan dini untuk orang yang sangat ia cintai Sekian terima kasih dan bye Sampai jumpa di video selanjutnya